Halo semua, hari ini kita belajar fisika, yaitu di bagian getaran Pengertian getaran adalah Peristiwa Gerak Bolak-balik Secara teratur Melalui Titik Kesetimbangan Nah, kesetimbangan disini dapat diartikan juga Keadaan suatu benda Berada Pada posisi dia Jika tidak ada Gaya Yang bekerja Pada benda tersebut Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari Disini dia ada 6 bagian Yang pertama adalah Senar gitar Yang dipetik Yang kedua Ayunan anak-anak yang sedang dimainkan Yang ketiga Bandul jam dinding Yang sedang bergoyang Yang sedang bergoyang Mister plastik Yang dijepit Dan yang terakhir adalah Pegas yang diberi beban Beban Nah, disini kita perhatikan gambar Disini cara untuk menghitung getaran Atau jumlah getaran Para bandul Tinggal memperhatikan arah gerakannya Dan titik yang dilalui Nah, disini Yang O itu Ya, itu berada dalam titik kesetimbangan Nah, kalau dia seperampak getaran Dia dari A, K, O Begitu seterusnya Kalau dia satu getaran Berarti dia Bermula dari A Dan kembali lagi ke A Yaitu A, O B, O Dan juga ke A Itu satu getaran Nah, bisa diperhatikan Dari keterangan yang ada di gambar Yang setengah Seperempat Dan tiga perempat Nah, ini rumus dari Getaran Yaitu untuk rumus Periode Atau T Rumusnya adalah T sama dengan Seperef Atau T sama dengan T T T kecil ya Per N Dimana keterangannya disini T itu adalah Periode Getaran Satuannya adalah S F Frekuensi Getaran Satuannya adalah H Dan T Sama dengan Waktu yang Diperlukan Satuannya adalah S Dan rumus Untuk mencari Frekuensi Atau F F F sama dengan Seperti Atau F Sama dengan N Per T Kecil Perhatikan soal berikut Supaya lebih paham ya Tentang Getaran ini Nah, di soal ini Yang diketahui Di sana adalah Waktunya itu 60 Second Dan juga N Itu 6000 Getaran N Tadi Banyaknya Getaran Dan yang Diketahui Adalah Frekuensi Dan juga Periode Disini Langsung Kita masukkan Ke rumus F Sama dengan N Per T Dimana N Itu adalah 6000 T Nya adalah 60 Matikan Nolnya Satu Tinggal 100 H Nah, untuk T Nya T Kecil Per N 60 Per 6000 Matikan Nolnya Jadi Nol koma Ini Nolnya ada Dua ya Jadi langsung Kita masukkan Nol koma Nol Satu Second Bahasan berikutnya Kita ke Gelombang 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 adalah Gataran yang Merambat Gelombang 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 Biasa Diamati Dengan Sangat Mudah Contohnya Gelombang Air Laut Akibat Hamusan Angin Disini Kita akan Membahas Macem-macem Dari Gelombang Macem-macem Gelombang Ini Ada Ini ada Tiga Bagian Yaitu Yang pertama Berdasarkan Medium Rambat Gelombang Gelombang Mekanik Gelombang Gelombang Mekanik Gelombang Yang membutuhkan Medium Untuk Merambat Gelombang Yang termasuk Gelombang Mekanik Adalah Yang pertama Itu Gelombang Bunyi Yang kedua Adalah Gelombang Tali Dan yang ketiga Adalah Gelombang Air Laut Yang bagian B Adalah Gelombang Elektromagnetik Pengertian Gelombang Elektromagnetik Adalah Gelombang Yang Tidak Membutuhkan Medium Untuk Merambat Contohnya Adalah Cahaya Yang kedua Gelombang Radio Yang ketiga Adalah Sinar X Yang keempat Sinar Gamma Yang kelima Adalah Infra Merah Berikutnya Adalah Sinar Ultra Violet Nah Disini Kita Lihat Rumus Dari Cepat Rambat Gelombang Bunyi V S S Per T Dimana V Kecepatan Kecepatan Satuannya Adalah M Per Sekan S Adalah Jarak Satuannya M Dan T Waktu Waktu Satuannya S Untuk Materi Kecepatan Pada Rambat Gelombang Nilai dari Variable Jarak Atau S Diganti Dengan Panjang Gelombang Atau Lambda Dalam Satuan Meter Dan Nilai dari Variable Waktu Atau T Diganti Frekuensi Atau F Atau Periode Atau T Menjadi V Sama Dengan Lambda Dikali F Atau V V Sama Dengan Lambda Per F Dimana V Itu Adalah Kecepatan Satuannya Meter Per Second Lambda Sama Dengan Panjang Gelombang Satuannya Meter Dan F Frekuensi Satuannya H Bagian Kedua Adalah Berdasarkan Arah Getar Dan Arah Rambat Disini Dia Dibagi Dua Yang Pertama Itu Adalah Gelombang Transversal Pengertian Gelombang Yang Arah Getarnya Tegak Lurus Dengan Arah Rambat Contohnya Adalah Gelombang Tali Dapat Diperhatikan Gambar Berikut Dan Yang Kedua Adalah Gelombang Longitudinal Yaitu Gelombang Yang Arah Getarnya Sejajar Dengan Arah Rambat Sejajar Dengan Contohnya Itu Adalah Pada Pegas Nah Perhatikan Gambar Berikut Yang Ketiga Adalah Berdasarkan Amplitudenya Ini Juga Dibagi Dua Yang Pertama Adalah Gelombang Berjalan Gelombang Berjalan Adalah Gelombang Yang Memiliki Amplitudo Tetap Contohnya Gelombang Air Disini Bisa Kita Lihat Rumus Y Sama Dengan Plus Minus A Sin Omega T Plus Minus K X Dimana Y Itu Simpangan Gelombang Satuannya Adalah Meter A Amplitudo Gelombang Satuannya Adalah Meter Omega Adalah Frekuensi Sudut Satuannya Radian Per Second K Adalah Bilangan Gelombang X Adalah Jarak Titik Kesumber Satuannya Satuannya Dan T Adalah Waktu Gelombang Satuannya Second Bagian B Adalah Gelombang Stasioner Gelombang Stasioner Adalah Perpaduan Antar Gelombang Datang Dan Gelombang Pantul Yang Amplitudo Dan Frekuensinya Sama Tetapi Arah Rambatnya Berlawanan Dapat kita Lihat Gelombang Stasioner Dari Ujung Terikat Dan Juga Gelombang Stasioner Dengan Ujung Bebas Dapat Diperhatikan Gambar Berikut Disini Contoh Soal Dari Gelombang Supaya Lebih Paham Yang Diketahui Dalam Soal Adalah V Sama Dengan 400 Meter Per Second Sedangkan Lambdanya Adalah 20 Meter Dan Yang Ditanya Adalah Frekuensi Dan Juga Periode Langsung Kita Masukkan Ke Rumus F Sama Dengan V Per Lambda 400 Per 20 Matikan Nolnya Tinggal 20 H H Nah Untuk T Lambda Per V Dimana 20 Per 400 Sama Dengan 1 Per 20 Second Gampang Gampang kan Thank you for Watching God bless you all Bye 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 Bye